mencoba kembali lagi meraji keserangan mereka kita lakukan umpan berpindah kepada Batak Hermann di sisi sebelah kanan kerjasama dengan Arman Ciawi kali ini kita lakukan sekali sebuah umpan yang maksudnya diberikan tadi kepada Muhammad Carwis namun kita lihat antisipasi yang tepat daripada Rajulul Fuzari yang berperanji bersama belakang atau Rajulul Fuzari kita lakukan kali ini Herman Batak kembali lagi yang umpan diarahkan kepada Carwis kerjasama satu dua sentuhan Arman Gelanggang mencoba kembali lagi berputar-putar kita lakukan sekali umpan berpindah haluan Hadis Al-Fianza kebelakang dia kepada Musamil sementara motor pekerja serangan mereka ini Hidayat kembali lagi mencoba membuat baik di rapat permainan daripada PSGS kali ini Syuhib Subrapto gagal kita lakukan salah pekerjaan antara Hadis Al-Fianza dan Syuhib Subrapto tadi lemparan ke dalam kembali lagi dapatkan kita lakukan cukup bersabar sangat berhati-hati dua ini yang sedang kami laga di awal-awal Bapak yang pertama ini Azri Musamudra kerjasama cantik sekali dengan pemain penempat punggung sembilan tersini Awliya Fikri kita lakukan lagi ritma permainan mencoba dikuasai lewat kaki Oya bagaimana hari-hari namun apa yang terjadi nampaknya pelangkaran dilakukan kali masuk kami oleh Saudara Ahmad kita telah membuahkan kencangan bebas saja bagi PSGS di langgang pulang tokamen sepak bola yang digagak oleh Bapak Rasyid Mokhtar selaku kedua DPRK Kabupaten Birut dimana ini merupakan kali kedua event menambat besar yang bisa dikatakan sebagai hiburan rakyat Kabupaten Birut yang dipentaskan di lapangan utama Tadion Tidak Kabupaten dimana depan di laga DPRK Kabupaten pertama Johnny Club FC keluar sebagai jawara sedangkan ia sebagai runner-up adalah Garuda Tanu Ano Jangka karena seperti yang telah kami kabarkan kepada anda bukan hanya hadiah satu dan hadiah dua saja dari total ke 60 juta rupiah hadiah yang dipersiapkan oleh panitia penjara juara pertama dan juara kedua ditambah lagi dengan pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik di effort ini akan diberikan penghargaan kepada mereka masing-masing 1 juta rupiah bersatu tropi besar ialah bergilir juga telah dipersiapkan oleh panitia penjara ia telah kali ini lagi-lagi lemparan yang telah didapatkan oleh pemain-pemain daripada tim Bina Bora FC Aulia Fikri kerjasama dengan kaki-kaki kembai lagi ia telah dua pemain yang memiliki nama yang sama Aulia Fikri ia telah kali ini kembai lagi Rajulul Fusari mencoba merasih serangan mereka dan kali ini cantik sekali siapa permainan Sabrul Munawar mencoba kembali lagi mengajar kita lihat sebuah tempatan dari salah satu putra kelahiran Tanjung Berigi Bersanang Selatan namun masih penuh tepat kegawang yang digawal oleh Rizky Munadang Selamat datang kami ucapkan juga kepada Bapak Tajis Bora Far Kabupaten Birun Bapak Muhammad Al-Mutanim juga sore ini ada bersama kami dimana kita sedang menyaksikan jalan-jalan laga sekuat dari mana tim Bina Bora yang berhadapan dengan PSGS Gelandgang Kulab ini dia Muzamil Gelandgang mencoba kembai lagi memindahkan arah serangan kepada Syungif Subrato pemain dengan sejuta pengalaman kerjasama dengan Ajis Al-Fianza alumni BPLP Ajih yang pernah tampil dengan PSAA Abu Diyatama Muzamil kali ini bersabar dia adalah cukup canggih dari 4 permainan yang diperagakan oleh pemain-pemain Gelandgang mereka mencoba menarik ulur pemain-pemain Bina Bora supaya keluar dari cantung areal pertahanan dia adalah sekarang nanjabari lagi mencoba kembai lagi menghidupkan serangan terkaki-kaki berbahaya sekali namun turit melewati didik panggilan sehari-hari salah satu alumni BPLP Ajih ini dia adalah lagi-lagi jenik Raduna umpan berpindah sementara kepada penjaga gawang Kipun Mahdi dia adalah kali ini kembai lagi mempunyai jenik dikuasai oleh pemain-pemain daripada tim Bina Bora FC di sana ada Aulia Fikri atau Oya panggilan sehari-hari mantan pemain Galantikos FC yang belum ada ganti di sisi sebelah kiri dia adalah kali Rahmat Mila kembai lagi kerjasama dikaki-kaki masihlah penguasaan pemain-pemain Bina Bora FC Aulia Fikri angkat bola ke depan Usman Rusey mencoba kembai lagi menekan kita lalu umpan cumit ke belakang namun kembai lagi gagal Samrul Munawar Oya 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 kita lalu jelas kita lalu nampaknya kembai lagi berhasil tibuk tadi tembakan daripada Ahmad dah masuk kami Musamil Syuhib Sobrato Arman Jawi kita lalu nampaknya berpindah lagi kita lalu nampaknya kita lalu nampaknya mencoba dihidupkan kembai lagi disana ada Ajis Al-Wiyanza mencoba kembai lagi memindahkan arah bola kepada Musamil jalan kami makan pemain Galantikos FC dan Persifasi ini kita lalu nampaknya sebuah rupa jati sekali nampaknya namun lagi-lalu Rajudul Pusari mencoba membersihkan karyal kotak Binaldi Hazir Sabunlah Arman Jawi umpat terarah kepada Jarwis kali ini kerjasama di kaki-kaki kembai lagi tak bersulit melewati gawalan daripada pemain-pemain Pina Borah Esri Rahmat Milan umpat berpindah kepada Sabrul Munawar kita lalu Sabrul Munawar mereka belakang disana ada Rahmat Milan Rajudul Pusari kembai lagi mencoba mencari jelak kali masihlah puasa pemain-pemain Angwar daripada Kusik Garmawat kita lalu nampaknya umpat terarah kepada mencoba kembai lagi membuka karyal susi sebab kiri dengan sebuah umpat tarik dalam kotak Pinaldi Uthman Rusey mencoba menanti Rusey Kusman ke belakang Awliya Fikri sekarang kita lalu janji sekali Azril Sabunlah namun langsung diamankan oleh penjaga gawak Jarigi Munandar Rahmat 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 Rusey Kusman Rusey Kusman Rusey Kusman Rusey Kusman mencoba peminat serangan berawal dari bersat belakang ya ini dia Syukir Sobrato reng ke belakang cukup denang kita lihat mereka bersabar pemain-pemain daripada PSG gelangang kulam sesekali mereka memindahkan arah serangan kita lihat Arman mencoba memanfaatkan lebar lapangan pertandingan umpat dikeserkan kembali lagi ini dia motor penggeras serangan yang pernah tampil dengan persikapan Ajih Utara Arman gelanggang lagi-lagi kacat bola di kaki lawan sekarang Ajit Alfianza mencoba kembali lagi mengasai serangan Musa Mil cantik sekali dia adalah kali dua pemain mencoba tewati umpat berpindah pendapat takherman kali ini cantik sekali dan Louis mencoba meminta umpat dia adalah matang pemain juga berlawan dua pemain mencoba kembali lagi dikerabui berbahaya sekali Ajit Al-Fianza kali ini namun nampaknya mempuaskan kenjangan penjuru yang pertama bisa dikatakan ini peluang awal yang didapatkan oleh sekuat daripada tim PSG gelanggang pulang untuk bisa membuka kedudukan awal mereka Arman Jawi kita lihat kembali lagi Ajit Al-Fianza kali ini umpat cari cantik sekali oh padahal ini peluang emas pelampis pelian namun dia sangat disayangkan posisi daripada Uthman sudah peluang terjebak dijatuh areal pertahanan tak beri sol 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 oh sol 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 ya kita lihat permainan terus-menerus mencoba diperagakan kali ini disana masih ada Musamil Musamil mencoba memindahkan arah serangan namun terpacak kembali lagi umpan kita cantik sekali dimana kita cantik Rajulul Fuzari mencoba dengan keadaan berlian fikri sekarang dengan sebuah umpan Safrul Munawar mencoba membuka ruang kita lihat berbahaya bisa dikatakan pergerakan diperlian Safrul Munawar Safrul Munawar kita lihat jelas sekali anda lihat bukan kami mengada-ngada lagi Elherto punerbaran upok melabi-labi dimana kita lihat Herman Bata menekel di luar kata-kata penalti tadi kesempatan awal didapatkan oleh pemain-pemain asuhan daripada Jarmawan untuk bisa membuka kedudukan sama-sama kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipersiapkan oleh mereka kali ini untuk mengambil servis jenjangan bola mati yang bisa digatakan ini kesempatan kita lihat satu dua tiga empat memain lima memain daripada PSGS gelangan pulang telah membentuk pagar penghalang menanti ya kita lihat oh iya cantik sekali tempatkan kaki kiri namun masih berhasil dipentahkan oleh Riki Oleg tadi sekarang Armand Jawi mencoba kembali lagi menghidupkan serangan kita dapat mereka memperlu serangan di sisi sebelah kiri bertanggung lawan utamil sekarang dengan sebuah proposan namun terlalu tak diam dekat dengan penguasaan penjaga gawang Ibnu Mahdi penjaga gawang Kalian Tamuda masa depan telah hilang lunit kecepatan kota juang ini kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan terus mencoba diperanggakan Rahmat Milan Awliya Fikri umat berpindah kepada Safrul Munawar kali ini kita lihat Safrul Munawar mencoba menghadap serangan kembali lagi dibayang-bayang oleh Usman Adawit sehari-hari datang Awliya Fikri Usman rusak kembali lagi bukan sebuah pelangkaran jalan kami kita lihat skema permainan terus mencoba dikuasai Safrul Munawar namun lagi-lagi tempatkan di luar Alhamdulillah Rahmat Milan Rahmat Milan mencoba kembali lagi dengan sebuah umat kita lihat tidak ada dengan yang mencul di bersatu namun kembali lagi dekat dengan puasaan Oleng Rigi taku bersih saja diperanggakan kali ini oleh penjaga gawang kelahiran jadbaru kenyamanan kuala lemparan ke dalam saja kembali lagi dapatkan oleh pemain-pemain binabora kita lihat di sana ada Ahmad kebelakang dia kerjasama 1-2 kali ini kembali lagi awliya fikri canji sekali umpan kali ini kembali lagi namun masih ada muzamil yang berperan di jantung areal pertahanan daripada PSGS gelangkang pulang lagi-lagi kita lihat pelanggaran terjadi dapat di depan wasit Safri Jaljuri 16 tim yang ikut ambil bagian dapat di effort punamain yang digangas oleh salah satu anggota DPR ADIA DPRK Kabupaten Biret ketua DPRK masuk kami dimana Bapak Reshidi mengutar esok atau silangi bangla hari-hari dimana 16 tim yang ikut ambil bagian di effort punamain yang memperebutkan total hadiah 60 juta rupiah 15 hari pertandingan hiburan rakyat tanpa dibuat bayaran kepada anda akan kami pentaskan di lapangan utama ekstadion Kapubirun namun dari 16 tim yang ikut ambil bagian yang perlu anda mengetahui 2 tim telah menggenggam satu tiket menuju putaran HIPMAN akhirnya tiada lain dan tiada bukan bisa dikatakan kembalinya di anak akhirnya akhirnya tiada lain dan tiada bukan bisa dikatakan kembalinya di anak hilang berawal berawal dari sebuah humpang silang Azril Sabun dia dah lihat kepada pemain seangkatan Kipur Rabinan beberapa tahun silang dia dah lihat Ustaz Rufif berhasil membuka kerundukan terima terima berasal terima kasih dimana sementara sekuat daripada investasi yang telah tertinggal mereka kita telah sekarang perlukan kerjasama dengan Muhammad Darwish kali ini Nanda Faryadi sebuah tembakan namun tidak boleh diperlukan Ibn Mahni bisa dikatakan kita telah bisa dikatakan gol yang sangat brilian gol yang sangat berkelas yang dicintakan oleh Usman Rusim kita telah lagi-lagi Arman Jawi mencoba mencoba pertakan namun sebuah syuking di luar terlarang nampaknya masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh saudara Ibn Mahni tendangan gawang kembali lagi didapatkan oleh pemain-pemain daripada tim yang bina Bora MC yang kita lihat lagi lagi dari permainan padu-pemain lagi kita lihat kali ini cantik sekali Tanya Faryadi lagi-lagi dilawan kulit melewati kawalan pemain belakang kita telah sekarang serangan datang lagi belum dihati Ahmad Darwish namun nampaknya pelanggaran yang terkait tadi oleh pemain bernama punggung sembilan belakang ini yang salah satu pun telah kelahiran kita taruh kecepatan timba membuahkan senjangan debat saja kita telah sekarang Arman Jawi yang disali senjangan bola-bola mati langsung dengan sebuah kumpulan menuju kembai lagi kita lihat tunjuran daripada dia berpanggilan sehari-hari dia buat bantarat dalam perlukan penjaga gawang Ibnu Mahli Dedek Radona umat bermindah kepada Azrul Sabun kerjasama kembai lagi dengan Dedek Radona dia tak sabun bersih saja namun nampaknya kembai lagi mula keluar meninggalkan lapangan pertandingan hanya membuahkan lemparan ke dalam kita lihat kali ini kembai lagi ritma permainan mencoba dikuasai disana masih ada Azrul Sabun Randal ini cantik sekali umat lelara kepada Ahmad Ahmad terlalu terburu-buru bisa dikatakan kita telah sekarang bola tempat mendarat dalam perlukan penjaga gawang Riki Munadar Riki Munadar memasuki ala kota terlarat Sabrul Budawar ia telah terlalu terburu-buru namun bukan sebuah pelanggaran hanya sebuah faktor lemah badan bisa dikatakan serangan berbalik kembai lagi mencoba dikejarkan oleh Ahmad Jawi dan kawan-kawan Ahmad Jawi mencoba pindahkan arah serangan namun mudah terbajak oleh Awli Afikri dan kawan-kawan kita tidak cantik sekali bergantung daripada Awli Afikri namun tercuri bola tadi oleh Nanda Faryani Rajul Al-Muzari yang berlanggar di Sompai tadi karena juga sangat berbangga hati dimana sore ini rekan-rekan dari EOS iPhone Store dan Eric Opus Smartphone Jalan Jangka Dua matang diubah dua pusangan juga ada bersama kami pada siap-siap jarang dimana janji daripada mereka sabat hari dokter menari yang dipersiapkan kepada Anda usai-siap jarang hanya berkesempatan membawa pulang setelah berpen-menari yang telah kami persediakan yang telah dipersiapkan oleh rekan-rekan dari EOS iPhone Store yang kita lihat kali ini lagi-lagi tiramak permainan terus-menerus dimana sobat diperagakan oleh pemain-pemain daripada tim PSGS gelanggang pulang Hadis Al-Wiyangza mencoba berputar-putar sementara disana ada Arman Gelanggang Arman Gelanggang dibayang-bayangi namun terpacat tadi kita lihat kali ini kembali lagi kumpang cari cari sekali Sultan mencoba penanti namun apa yang terjadi kita lakukan kumpul bersih sudah bukan tadi oleh pemain-pemain daripada tim Pina Kora Esri sekarang Yusuf Sokakso kepada Musamil Musamil mengambil acak-kacang Yusuf Keras itu adalah terlarang namun masih belum depan kegawang yang digawang oleh seorang Jara Ibnu Mahdi Garuda 2 jam mungkin pesanan Ibn Jang Usman Usman kita lagi-lagi terpacat Herman Bata Aziz Al-Fianza bukan berpindah menampu Sabir Sementara Sultan Sekarang kita tidak bukan berpindah haluan namun tidak tempat bisa dikatakan lagi-lagi bukan berlaku seberingat datang Aziz Al-Fianza sekarang kita tidak hiraf kuasaan kempai lagi ritma permainan mencoba dikuasai kali ini oleh pemain-pemain daripada tim Pina Kora Esri kita tidak lagi-lagi terjadi perebutan tempat di negas-negang lapangan pertandingan sekarang Syuif Sobrato geserkan arah serangan mereka kita tidak di sana ada mutabil sementara namun jelah sekali tepat di depan wasit penganilaga melanggaran lakukan tadi oleh Rahmat Milan dan kami kesempatan kempai lagi dapatkan oleh pemain-pemain PSGS gelanggang yang bisa dikatakan menyamakan kedudukan sementara yang kita tunggu dan kita nanti akan ini berhasil dimampuatkan oleh sekuat daripada PSGS gelanggang pulang yang siapakah yang akan mengambil bebas sendangan dijual halal terlarang hanya berjarak beberapa meter saja dari gawang yang digawal oleh saudara Ibnu Mahdi Arman oh dia adalah curah juga cantik sekali dia adalah tembakan daripada Arman Jawi tadi namun masih mengenai yang bersih gawang yang dijagai oleh saudara Ibnu Mahdi yang seandainya menjadi gol tadi bisa dikatakan gol berkelak internasional yang diciptakan lewat tembakan gol oleh mandat pemain persikapan adik utara ini kita sekarang kembang lagi ritmah permainan mencoba diperagakan Cungib Sobrato masih mencoba memuluk-uluk serangan di sana ada Ajis Al-Biazza kerjasama dengan Arman Dia Arman mencoba mencari ruang mumpan dipindahkan kepada Muzamil sekarang lagi-lagi berikan kepada Arman Arman kembang lagi mencoba takut buat sentuhan diperagakan kita akan kembang lagi bola di kaki Arman kerjasama dengan Muzamil sekarang Muzamil angkat bola ke depan namun lagi-lagi tidak depan bisa dikatakan kita akan kali ini bola di luar kembang lagi emparan yang didapatkan kali ini oleh pemain-pemain daripada tim Bina Pora FC kita lihat di sana ada Rahmat Milan mencoba kembang lagi mengatur miramah permainan kumpan berpindah sekarang Usman Rusep cepat sekali macam-macam banyak lari Dini kita lihat Usman Rusep Rusep Uthman namun terbanyak Nani Uthman datang serangan lagi lewat kaki Aulia Fikri namun di sana ada ya Herman Batak dalam kami kita lihat lagi-lagi iramah permainan satu-dua terus-menerus diperlagakan dari kaki-kaki oh ya kebelangan dia Usman Rusep mencoba mencari ruang kita lihat lagi-lagi Rusep kebelangan dia kepada Ahmad Ahmad kepada Aulia Fikri cantik sekali dua pemain ini mencoba melakukan satu-dua sentuhan namun sayang tembakan daripada Aulia lipat jalan kami dimana kita hanya membuatkan kendangan pojok saja ya kita lihat kesempatan tembakan tembakan lagi oleh pemain-pemain daripada tim Bidha Pura FC kita lihat sekarang kendangan pojok yang kedua kali Azril Saputra kita cantik sekali kumpan namun sendulan daripada Ahmad dapat menarut lempelungan dia Rici Oleng serangan berbalik sekarang Sultan berpindah sekarang musim di mencoba mencoba kembali mengatur kiram permainan Muhammad Darwis tadi sekali mencoba kembali mencoba serangan kali ini dibayang oleh cedek Radona masih ya cedek Radona namun apa yang terjadi nampaknya pelanggaran kembali lebat tadi oleh matang pemain galantos esli dan juga melawan di Liga-Liga Sumatera Utara Medan Muhammad Darwis tadi pemain yang baru menang melang Medan Musabil kita belum di kita satu dua sentuhan mencoba diperagakan musim kembali lagi kita kali ini mencoba melalui peragakan daripada Azhil Sabunla dengan sebuah umpan tarik yang berbahaya namun depan mendalam yang melukan Ibnu Mahdi kita sebuah umpan silang yang mencoba diberikan tadi bahagia kita jauh ke depan Bosma Rusep gempaik lagi namun dibuang saja keluar bola oleh Cengi Nani ini sudut sini adik 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 ke situ ya mulai 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 ya kita ada kali ini kembali lagi lembaran ke dalam bidang pantang hari lupa 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 Sultan kali ini kembali lagi Namun diamadkan saja oleh penjaga kewakimu Mahdi Rahmat Nila Kita lakukan selara kali ini Namun disana masih ada usma di persen belakang Oh ya Oh kita lihat apa yang berjalan Oh kita lihat padahal keluar tadi Lagi-lagi umat berpindah ke aki Jari-jari kali ini Kita terpajak umat oleh Auki Afiki Ini namain lain Lagi-lagi serangan mencoba diperagakan Kita masih ada azul sabutra di persen belakang Musamil Rupan kembali lagi Kita dekat dalam lapangan pertandingan Kita yang segera usma rusin Namun disana ada Hermann Patak Nali ini Berpindah ke aki oleh Arman Jawi Musamil kembali lagi Kita datang Tanda Faryadi Namun langsung diamankan oleh penjaga kewakimu Mahdi Hermann Patak Wasif Terjadi pergantian pemain Dan ini PSJS Kelangan Selam Nomor punggung 3 Sultan Diteri Keluar Yang masuk nomor punggung 9 Samsur Rijal Sampai jumpa Sampai jumpa Lagi-lagi bola keluar Menikahkan labangan pertandingan kali ini Membuahkan lemparan ke dalam saja Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kuasa Tuhan kembali lagi mencoba diperanggakan ini dia kita kali ini kembali rikmah permainan kita cantik sekali dengan sebab Umpan menghilang namun lagi-lagi terbahagia tadi Umpan ya selamat datang juga kami ucapkan kepada owner Kule Gajah Birun dimana kita lihat saudara Rifani esok juga sore ini menyaksikan jalannya laga ya kita lagi-lagi terjadi perebutan depan bila ketengah lapangan pertandingan kali ini kita lihat di sana ada Arman Jawi mencoba kembali lagi mengutani serangan masih Arman berputar-putar tidak ada yang ada yang mempunyai ruang kita sebuah Umpan digesarkan kepada saudara Tanda Faryadi sekarang kembali lagi terjadi perebutan situasi berbahaya bisa dikatakan namun pasti berhasil diamankan oleh Timi Raduna kita melancarkan kembali lagi tempat di depan wasit pengadil laga terhadap Rajulul Muzari ya kita lihat sementara masih 1-0 kedudukan sekuat daripada Timi Raduna memikir pertandingan pada sore hari ini di sana masih ada ya Arif Raduna angkat bola ke depan kembali lagi di sana kali di bola mencoba dikuasai oleh Arman Jawi namun terpajak oleh Ahmadah kita ada jelas sekali Arif Mahasabidi Yadun Mahasafandri tentangan bebas didapatkan sempai lagi oleh Arman Jawi dan kawan-kawan lagi-lagi peluang mereka dapatkan untuk bisa menyamakan kedudukan khusus Arman Namun lagi-lagi Tampilah kesalahan gemilang Daripada penjaga gawang Ibn Mahli Kalimta muda masa depan kelahiran Di tempatan kota juam Dia telah masih balik Pak Limbang Sementara sekulit mundar Mahdiah No Instukrator Bantur Rijal sementara Namun terbaca oleh Oya Kita tidak tambah terasa Pusat sudah semanolaga 2023 Terima kasih kami kepada Yayasan Unik Kositas Al-Muslim ke sana Bersama dengan AMS atau Ajeh Menyuah sualayan Banda Ajeh Ya Bang Ajeh Dengan semboyan kepercayaan dan kemikraan Mereka juga tidak keninggalan Mereka juga mencukup event pelamen ini Bersama dengan PLN Ranking Biret IAI Al-Muslim Ajeh Air Imon Sur Depan di Matang Gelumpang 2 Rumuh Tuhar Kapi Depan di depan Masjid Agung Sultan Cimba Juga tidak keninggalan Bersama dengan Juang Tenda Rental segala jenis tenda Warkop Kulegajah RKJ Aparel Dan Antara Spot Matang Gelumpang 2 Terima kasih kepada Zona Jaman Kapi Terima kasih juga kepada Rontarasa Kapi Rumuh Es Pesanat Batang Gelumpang 2 Pusat Produksi Es Kristal Sehat Original dan terpercaya Terima kasih juga kepada Azhari Cange Juru Bicara KPM Busat Nungku Amriyadi SAP Atau Tungku Amcureh Juga tidak keninggalan Terima kasih juga di kami pada dia Kepada AKM Kupi MNUR AR Juga tidak keninggalan Koi Jangka Senter KDAF Rumuh Pesanat Bersama dengan Bapak Sekuat Keputaten Birut Terima kasih juga kepada Kadis Porlapar Keputaten Birut Bapak Muhammad Al-Mutagin Terima kasih juga kepada Ya Asraf Jaya Surfil Dan Asraf Jaya Motor Dan juga Rektor Universitas Al-Muslim Pesanat Dr. Barwan Hamid Terima kasih dari kami Pada tiap penyelenggara Dari awal laga pembuka Hingga sore ini Tampak terasa Bertandingan telah memasuki Di laga ketiga Putaran yang pertama Terima kasih telah men champagne JustruH Tanya 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 Oh ya, bahagia, Azril Sabutra, Kita telah tepas ke belakang sementara, Ibn Wahdi, Kita telah jauh meninggi kalah ini, Tadi lagi puasaan telah bukan oleh Cedih Hidayat, Kita telah Cedih Hidayat langsung membuang kolam keluar, Hanya membuahkan lemparan ke dalam saja, Ya, kolam bantu bagi mandi, Segera kami masukkan, Ya, kepada anda penonton yang kami bangga-banggakan, Kepada anda penonton yang kami cintai, Yang mungkin baru hari ini bergabung dengan kami di event kami ini, Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada anda, Namun seperti yang telah kami kabarkan berulang-ulang, 16 tim yang ikut ambil bagian di event ini, Namun 2 tim telah melangkah keputaran 8 besar, Daruda 2, Cedih Hidayat, Dari Ketamatan Kesangan, Dan juga sekuat dari pada tim, Ya, PSP Bucangka, Mereka telah melangkah keputaran yang kedua, 60 juta rupiah, Total hadiah yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pelenggara, Namun bukan hanya hadiah 1 dan hadiah 2 saja, Yang akan diberikan penghargaan kepada mereka, Namun untuk pengetahat kol terbanyak, Dan juga pemain terbaik atau best player di event ini, Juga kepada mereka nantinya akan diberikan penghargaan, Dan juga 1 rogi, Piala bergilir juga telah dipersiapkan oleh Panitia Pelenggara, Ya, seperti mana yang telah kami sampaikan kepada anda, Dapat di turnamen Piala DPRK kami yang kesatu, Tim Johnny Group FC keluar sebagai jawara, Dan runner-up adalah tim Garuda Tanung Anu Jangka, Ya, sedangkan di laga turnamen sepak bola, Piala kedua DPRK Birod yang kedua, Ya, siapakah yang akan tampil sebagai jawara, Kita tunggu dan kita nanti, Dimana 15 hari pertandingan yang akan bergulir, Di lapangan X Stadion Jengkapu Birod ini, Kita lihat cendangan sudut dapatkan kempai lagi, Berbahaya sekali, Namun sayang, Kuntulan daripada nanda, Bersama, Armada, Kita lihat lagi-lagi terbanyak, Kita lihat keluar kali ini kempai lagi, Membuahkan lembaran klang saja, Ini dia patang segera berkiri ke latihan kompensi, Terus marusin, Kita lihat abangnya jadi, Peributan jari ini kempai lagi, Cati sedari umpan, Namun sayang, Pelanggaran dilakukan nanti oleh Uthman Nguyen, Yang tendangan bebas saja, Yang didapatkan oleh pemain-pemain daripada tim, Bina Pora MC Kabupaten Bion, Bisa dikatakan ini peluang, Bagi Rahmat Milad dan kawan-kawan, Untuk kempai lagi bisa menambah angka kedudukan, Yang besok sore, Juga banyak sekali persediaan jorpes menari, Yang telah dipersiapkan oleh rekan-rekan, Dari EOS iPhone Store, Dan Eric Opus Matmon, Jalan Jangka, Yang karena saban hari janji daripada mereka, Berbagai aneka ragam, Jorpes menari akan dipersiapkan, Dan diberikan kepada anda penonton, Yang kami bangga-banggakan, Musaibabak pertama nanti, Yang mulai besok sore, Hingga partai giri final, Insya Allah, Beragam jorpes telah dipersiapkan, Yang kita lakukan kali ini, Syuhib, Sumpahabdor, Cantik sekali, Sapsu Rical kali ini, Mencoba punah di selurangan, Arman Jawi diberikan umpan, Namun gagal, Yang telah segera Ahmad Al, Cantik sekali bergerakam, Daripada pemain tempat pemutih, Umat Murak 19 ini, Mumpan berpindah pada Rahmat Milad, Ada orang maklur nama asli, Cantik sekali, Kerja sama di kaki-kaki, Haudiah Fikri, Namun sulit melewati kamu, Lagi pada Batak Hermas tadi, Ini dia, Batak Hermas, Upan berpindah kempai lagi, Oh iya, Arman Milad, Kita lakukan sekarang kempai lagi, Serangan mencoba diberagakan, Oh, Lampak seri kolongan, Cuih Sumpah Tuh tadi, Kita lakukan sekarang, Terima kembali, Dan berpindah di Azril Sabudra, Dengan sebuah umat, Menusuk kejahatuh pertahanan mereka, Namun tayang, Kita lakukan kali ini, Kembali lagi gagal, Arman Jawi, Motor pekerjaan serangan, Kerja sama satu, Kesebuatan di Musamil, Telanggang, Musamil, Serangan kepada Adis, Al-Fianza, Namun apa yang terjadi, Kita lakukan lagi, Terjadi, Kodak tadi, Tempat di depan wasis, Safri Jaljuli, Ya, Hal-hal-hal yang tidak kita ingin, Lagi-lagi, Kita giliran daripada, Dan tiap hari-hari, Namun masalah, Rajulul Susari, Ya, Lagi-lagi, Kiramah permainan, Menurut tur, Menurut menjubat diperagakan, Ahmad, Kebelakang dia, Koyak, Saya sayang sekali, Dimana kita, Kali ini bola keluar, Meninggalkan lapasan pertandingan, Hanya membuahkan, Lemparan ke dalam baja, Usman, Mebek, Ersman. Iqat ini, Perlanggaran kali ini, Herman, Arman Usamil Arman Gompoy lagi Kita masih dalam pengasahan pemain penempat kukul 7 ini Langsung di jauh Juga pemain pencemat lewati Kita dalam kumpulan berpindah kaki Kedua Muhammad Darwis Kembali ke sementara Masih dalam pengasahan pemain gelangan pulau Kita saksikan Janti sekali skema permainan Danak Sabtu Rijal mencoba membuka ruang Namun terbaca tadi oleh barisan belakang Azril Saputra Kita lihat kali ini Badan pemain persilatama Jauh melayang tinggi Namun terbaca tadi oleh Dedy Hidayat Sekarang Musamil Kembali lagi mencoba putih serangan Masih Musamil Kerjasama dengan Muhammad Darwis Kita saksikan Semua berupa bisa dikatakan Namun apa yang terjadi Kita lihat kali ini nampaknya Hanya membuatkan Dendangan Pocok saja Ya adik-adik kamu Pendugas bola Yang nak bola sebab itu Hanaiwo lembab mengejar pada dia Haji tulung cok Kita buang kena Pak mengejar pada dia Nak bola sebab itu Yang Hanaiwo Pak mengejar pada dia Arman Jawi Kita akan hilang Iramah permainan Diperanakan kali ini Arman Jawi Dibayang-bayang ini oleh Awliya Fikri Ahmad dah maksud kami Kita Arman Dengan sebuah umpan menyilang Namun masih ada Kedek Radona Sebuah skriming terjadi Bisa dikatakan Berbahaya situasi Takkan lagi serangan Bertubi-tubi Lepas kakimu Samil kali ini Gerakan umpan Kerjasama satu-dua senduhan Namun terbaca tadi Oleh Awliya Fikri Deni Cuih sebab itu Oh 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 Kita lihat apa pertanda Apa gerangan Berhasil Terjadi pergantian Dari Lepas kakimu Lepas kakimu Lepas kakimu Jadi Kita lagi-lagi serangan Mencoba dikuasai Oleh Aziz Al-Fianza Di sana masih ada Tri Juliansyah Kita adalah Sentuhan pertama Daripada pemain Pernama punggung 6 ini Musa Mir Dari kaki-kaki Mereka memperanggakan Upat Armad Jawi Kembali lagi Kepada Musa Mir Kerjasama dengan Muhammad Darwi Sedara Dia telah cantik Sengali Muhammad Darwi Namun pelanggaran Dari kaki-kaki Dan PSAD Kodak Kodak Jaskanar Muda Besok sore Juli Jaya Saki Mereka akan berhadapan Dengan pesanan raya Kontesan Dijakija Armad Jawi Tepuk tangan Kita lihat Kul berteras Ginter Nasional Anjaliah Tepuk tangan Tepuk tangan Menempatkan Pemain persikapan Anjaliah Tepuk tangan Lagi Lamp TV Dia telah mengecoh Penjaga gawang Ibn Mahdi Tadi Satu sama Kerendukan Angka Sementara Dina Pora Kompeten Tiran Dia sempat Unggul Di bapak yang pertama Di mana Baru saja Kul menyamak Kerendukan Angka Lahir lewat Tempangan Pinawi Daripada Armad Jawi Jika mungkin Bagi aja Penonton Yang kami Mereka pasalkan Yang dia sempat Menyaksikan Kul Yang sangat berkelas Lagi Anda bisa membuka Di Youtube Javi Channel Sebagai Jangan pulang Ya karena Youtube Jadis Channel Meliput Jelannya Laga ini Bahkan Di Egon Bagi anda Yang ingin Tersingat Jangan pulang Mungkin Ada Memenalik Selama Pertandingan Anda Bisa membuka Di Youtube Jadis Channel Kita lihat Lagi-lagi Serangan Jadis Jelan Sri Julian Sasegaran Maki Upan Kempai Lagi Memulangi Serangan Upan Berpindah Kami Kempai Lagi Namun Terbatas Tadi Oleh Aulia Fikri Di sisi Kebelah Kiri Membuahkan Lemparan Kelembangan Kali Tinggal Patel Leon Rih Rih Juliansyah Bagi-lagi Seseorang Kermainan Di Peragakan Kita Rental Ini Kepal Lagi Terbatas Upan Musamir Terbatas Seseorang Ert Seseorang Seseorang Tidak mulai menemukan bentuk ilama permainan mereka Syuif Subramdo Terlalu panggilan Samsul Rijal sementara Kitalah lagi-lagi Samsul Rijal Tua pemain-pemain-pemain Kitalah kali ini kembali lagi Terpajang lagi oleh pemain belakang Mahahadiyah Samsul Bumpad Proses Kemulut Gawar Namun langsung diamankan tadi oleh Ibn Mahni Kita saksikan Raju Lagi-lagi terjadi perebutan kali ini Kita lagi-lagi serangan mencoba diperanggakan Kita lagi-lagi terjadi adu lari Namun berhasil diamankan tadi oleh Khairuddin kali ini Yidik Raduna Ahmad Kita lagi-lagi semuanya Sama permainan satu-dua sentuhan Terus-menerus mencoba diperlihatkan Oleh sekuat jika suan karmawan Di mana kita lagi-lagi mereka hari ini juga terunggi Tukup dari belakang Oleh Khalif Korabar Keponen Biren Bapak Muhammad Al-Kutakin Yang juga menyaksikan jelajah pertandingan Kita lagi-lagi serangan mencoba Terus-menerus diperlihatkan Oleh Adi Al-Fiyangza dan kawan-kawan Umpad ke sisi sebelah kanan Di sana ada Tri Juliankia Kita dah sekarang Ritma permainan mencoba diperlihatkan Kerjasama satu-dua sentuhan Nanti sekali kita ada kali ini Namun lagi-lagi gagal serangan Ya besok sore Tidak ada kata lain dari kami Selain mengajak anda kembali Karena e-phone yang digagas oleh Bapak Rasul Di Mukhtar Kedua DPRK Kabupaten Biren ini Tidak dipukul bayaran sama sekali Pulsana raya Besok sore akan berhadapan Dengan Yuli Jaya Saksi Dia telah kumpang terukur sekali Riti Oleg Kali ini langsung membuang bola keluar Lemparan jelam kempailan didapatkan Oleh sekuat daripada Terima kasih telah menonton Kepungi Perkabungi Terima kasih telah menonton Kepungi Terima kasih telah menonton Kerja 확인 Terima kasih telah menonton βak selamat menikmati 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 selamat menikmati